Berarti ini terang-terangan ya Prof? Usman bin Yahya membela Belanda itu terang-terangan? Terang-terangan. Dan dia dapat bintang. Ada studi ya di Belanda. Di Belanda itu studi teman saya itu. Tentang perbedaan fatwa Kiai Hashim tentang resolusi jihad dengan fatwa Usman bin Yahya yang menganggap orang yang mati di pemberontakan petani itu adalah mati sanggit. Jadi dia sangat-sangat anteknya. Dan kalau orang yang bangga nasab itu, ini kan nggak mau menjadi bangsa sini. Yang diceritakan zaman, bahkan gaya sadis-adis maudu. Itu neraka itu. Nabi Sabda seperti itu. Itu kok cek beraninya. Jadi orang-orang kayak adra tusheng. Nggak pernah ngaku. Nah ini kebalikannya sekarang ya? Iya, kalau saya ngaku. Di darah saya mengalir darah Rasulullah. Cek melipi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa podcast Bangsa Online, dimanapun berada yang kami cintai. Belakangan ini muncul buku pelajaran Aswaja yang diterbitkan oleh RMI Tegal Jawa Tengah itu berisi bahwa salah satu pendiri Nahdlatul Ulama atau NU itu adalah kakek Habib Lutfi bin Yahya Pekalongan. Namanya Habib Asim bin Yahya. Tapi buku ini kemudian oleh PBNU diinstruksikan agar ditarik. PBNU menginstruksikan kepada Lembaga Pendidikan Ma'arif yaitu salah satu lembaga yang berada di bawah naungan NU yang mengurusi tentang sekolah atau madrasah di lingkungan NU agar menarik buku ini dari peredaran. Kenapa? Karena tidak sesuai fakta. Pemirsa, sejarah pendirian NU atau sejarah berdirinya NU itu sudah jelas dan banyak sekali buku-buku yang sudah diterbitkan baik oleh PBNU atau NU sendiri maupun dari para penulis luar negeri yang sampai sekarang tidak pernah ada yang namanya Habib Asim bin Yahya. Apalagi buku itu atau klaim bahwa Habib Asim bin Yahya itu sebagai pendiri NU hanya disampaikan oleh Habib Lutfi saja bukan dari sumber yang lain. Nah yang menarik saya juga baca di website Jatman itu ada tulisan bahwa pendiri NU itu Kihasim As'ari Kiham Khalid Kihwahid Hasim dan juga Habib Hasim dari narasi itu saja sudah sangat bias banyak kejanggalan bagaimana mungkin Idham Khalid dianggap sebagai pendiri NU bahwa beliau pernah jadi ketua umum NU cukup lama ya tapi bukan pendiri NU atau Nahdlatul Ulama yang kedua yang kedua pemirsa problem nasab masih terus berlangsung menjadi polemik yang luar biasa karena itu dalam edisi kali ini podcast Bang Laksa online mengundang Profesor Dr. Kihaji Imam Ngesalit Said MA beliau selain tokoh NU juga banyak sekali menulis dan meneliti tentang NU bahkan beliau ini juga yang mengkompilasi hasil bahsul Masail dan diterbitkan dalam bentuk buku yang cukup besar beliau juga pernah menjabat sekretaris RMI Robito Ma'ahid Al-Islamiyah PW Jawa Timur pengurus wilayah Jawa Timur jadi beliau ini sangat punya otoritas secara keilmuan secara apa penelitian untuk berbicara tentang NU dan beliau sangat detail termasuk tahun tanggal itu kalau menulis buku sangat detail karena itu kita undang sekali lagi dalam acara ini untuk membahas tentang benarkah Asim bin Yahya itu bagian dari pendiri NU Assalamualaikum Prof. Kiyai Assalamualaikum Mungkin bisa dijelaskan kepada pemirsa tentang kegelisahan warga NU sekarang ini bahkan PBNU sudah menginstruksikan untuk menarik buku itu tentang klaim Habib Lutti bahwa kakeknya adalah pendiri NU bagaimana Prof. Kiyai Baik Assalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi Waalaikumsalam Warahmatullahi Para pemirsa yang saya melihatkan berbicara tentang sejarah itu memang sumbernya itu dilihat sejarah itu berkualitas atau tidak itu dilihat dari sumbernya dan sumber yang paling kuat adalah sumber dokumen baru kalau enggak ada dokumen itu sumber orang yang mengetahui langsung tentang peristiwa itu dalam kontek NU sekarang para pendiri NU itu sudah sudah tidak ada kita berada generasi yang tidak menang artinya orang-orang yang ada sekarang yang hidup sekarang itu tidak tahu ketika Kiai Hasim As'ari masih ada jadi kita kan terputus kita baru bisa tahu itu lewat dokumen dia lewat dokumen ketika buku itu didasarkan pada apa yang dijadikan dasar kalau itu dokumen itu kuat kalau itu oral omongan itu kalau memang dia menangi sejaman ada tahu artinya tahu ketemu ini kok kalau dalam hadis itu ketemu dan ketemu langsung itu kedua tapi yang paling penting itu dokumen sumber primer ya walaupun ini sumber primer itu sumber primer ketika itu didasarnya apa dari orang yang tahu itu ukuran kualitas sejarah ini ketika misalnya kita kembali ke NU biar biar paham karena ini pemirsa bukan mahasiswa saja ketika dikaitkan dengan NU pertanyaannya ketika menulis tentang NU dasar dokumennya itu apa atau dasar sumbernya itu apa katakan sekarang kasus yang pekat bahwa pendiri NU diantaranya ini saya mengikuti juga itu tapi dokumennya itu adalah oral dari Habib Lutfi Habib Lutfi itu menurut penjelasan dari kalifikasi dari mereka itu dapat dari Kiai Irfan Ya Irfan itu berguru pada Habib Ahmad Hashim itu bin Yahya itu bin Yahya itu bukan bapaknya sebetulnya bin Yahya itu nama marka nama marka dari Baalawi itu karena dasarnya Habib Lutfi Habib Lutfi Irfan Irfan ini kan sanat namanya kalau dalam hadis dan tidak ada penguat dokumen maka ini namanya tidak berkualitas tapi kalau ini dibiarkan itu menjadi versi kedua dari pendirian MO kalau tidak ada yang membantah tapi Alhamdulillah PBNO dengan karena ini sudah rame maka kebijakannya harus ditarik berarti itu tidak benar versi mereka ya memang sejarah versinya lain-lain tapi yang kita lihat itu mana yang lebih dekat pada kebenaran karena menurut versinya ini saya gak baca yang bukunya itu versinya itu Kiyai Hashim Ash'ari Hadrat Husay sebelum mendirikan MU itu konsultasi pada Habib Hashim dan kepada Kiyai Khalil Bangkala Sheikh Khalil Bangkala baru setelah itu dapat restu dari dua tokoh ini maka Yai Shimashari berkenan untuk mendirikan MU lain menurut saya ini narasi ini ya kalau dalam bahasa ini menyesatkan juga yang benar itu kan yang benar itu sebetulnya posisi Kiyai Hashim itu tidak aktif Kiyai Hashim ini Hadratusia ini dimuliakan oleh semua orang jadi posisinya itu jadi tidak aktif tidak terus datang terus mau mundurkan NU enggak enggak seperti itu posisinya yang aktif itu siapa Kiyai Wahab dan Kiyasimashari ini orang yang aktif di Pondok bahkan jadi pejabat disuruh pindah ke Jakarta enggak berkenan memang kintanya pada Sandrinya luar biasa hanya dia maunya di Pondok nanti kalau organisasi ya sudah ikut organisasi ada yang janggal juga katanya Kiyasim As'ari bingung lalu pergi ke Tanah Suci sholat istighfar di sana padahal itu sudah menjelang pendirian NU itu kan sangat janggal jangan dibayangkan seperti sekarang orang ke Mekah itu kampan naik pesawat dulu naik kampan laut tahun-tahun itu apalagi di Mekah ketika itu ada peralihan peralihan kekuasaan di Mekah pulangkan beberapa Kiai yang antaranya yang Kiai Jazuli Usman itu ketika terjadi pengambilan kekuasaan dari dari Sarif Hussein ke Abdul Aziz Amir Abdul Aziz itu terjadi keributan di Mekah terus Kiai Jazuli Usman itu pulang pulangnya itu karena dia gak bisa mendok di sana terus mendok ke Kiai Hashim kalau itu saya harus apal akan gitu jadi posisi Kiai Hashim itu seperti itu maka Kiai Hashim itu di apa namanya posisinya berada di Kebuireng orang-orang itu yang datang kalau narasinya kan dibalik Kiai Hashim datang ke mana-mana berarti kan yang hebat sana yang hebat itu kan Habib Hashim itu dia ingin memposisikan Habib Hashim ini kalau orang sejarah biasa soal salah itu lulusan belaka tapi ini kan rasionalnya ingin memposisikan Habib Hashim dengan Kiai Khalil Bangkalah sederajat sederajat maunya begitu maunya yang menarasikan yang menarasikan mau begitu ya Habib Lutfi maksudnya saya sangat menghormati dia tapi dalam hal ini saya punya otoritas dalam hal ini jadi menurut saya itu narasi yang kembali walaupun Kiai Hashim itu berguru pada Kiai Khalil dalam soal NU Kiai Hashim nggak datang ke Jemahan justru Kiai Khalil mengutus Kiai As'ad untuk Kiai As'ad Masyari jadi Kiai Khalil itu walaupun posisinya sebagai guru itu sangat hormat pada Kiai Has'ad kan bisa saja sebagai gurunya hasil misalnya Kamadura saya ada yang manggil ya manggil tapi nggak itu yang terjadi saking mulianya ahlaknya jadi Kiai Khalil itu mulia ahlaknya padahal itu santrinya bersantri itu tapi nyantri itu Kiai As'ad sudah alim karena sudah datang dari Mekah betul nah ini menarik ini soal ahlak ini jadi Sehona Khalil walaupun guru yang dalam kultur pesantrin punya otoritas untuk manggil tapi beliau nggak manggil malah ngutus sementara yang mohon maaf ini mau disetarakan dengan Kiai dan yang anehnya lagi Kiai Hasim itu kesana Kiai Hasim yang datang ke Habib Hasim maunya Habib Lutfi dan Habib Lutfi kan nggak tahu dia kan nggak menangi kakeknya nggak menangi dia kan lahir tahun berapa gitu loh nah ya itu dan cerita itu katanya menurut klarifikasi dari sana cerita dari Kiai Irfan jadi Habib Lutfi itu bukan bukan Habib Lutfi yang apa yang tahu sendiri cerita dari gurunya namanya Kiai Irfan itu pemirsa Profesor Kiai Haji Imam Ngesalesa MA ini selain guru besar di Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya juga pengasuh pesantren mahasiswa Anur Wonocolo Surabaya jadi beliau punya otoritas keilmuan apalagi sudah saya sampaikan tadi beliau sangat aktif meneliti dan bahkan sering ke Timur Tengah untuk meneliti tentang Islam dan seterusnya nah Prof ini kan ya mohon maaf sekarang lagi berlangsung atau sering sedang terjadi konflik nasab nah konflik nasab ini terutama ya mohon maaf klan Mbak Alawi itu dianggap terputus dan tidak nyambung dengan nasab Rasulullah yang kedua muncul ya tesis kayak Imaduddin yang menganggap ya itu tadi terputus itu menjadi pemicu sehingga muncul apa ya respon seolah-olah ini menjadi pemicu dan orang atau masyarakat menumpahkan kekecewaannya terhadap banyaknya kejanggalan-kejanggalan selama ini tentang khabaib terutama nasab muncul misalnya klaim-klaim kalau ya mohon maaf 70 Kiai Alim ya termasuk tentunya KNU mungkin yang dimaksud itu Alim masih lebih baik satu Habib yang bodoh karena itu lebih baik berguru pada seorang Habib atau patuh pada seorang Habib daripada kepada 70 Kiai nah ini kan semakin menyesatkan Prof mohon maaf bagaimana menurut jeneng ya sebetulnya perbincangan tentang nasabah Alwi itu sudah terjadi sudah lama bukan hanya sekarang hanya orang yang berani meneliti kemudian berani beropini ya imat sebetulnya sebelumnya sudah ada yang merahukan justru di Yaman sendiri di Yaman di Yaman sendiri di Yaman sendiri itu ada fatwa yang sudah menyatakan bahwa klaim Bahalwi itu putus jadi sebelum ini tapi yang paling penting menurut saya kenapa itu terjadi kenapa sebab dia imat itu sendiri sepanjang yang saya tahu dia itu muhibbi asalnya pecinta habib pecinta habib cerita saya sendiri misalnya saya itu pernah ke kak abu saya kan berguru di Mekah ketika sana kan banyak habib saya ditanya saya potokan rata-rata habib terus saya ditanya antah minal habib saya dengar yang tanya habib itu yang antri untuk ketemu saya saya diem saja bukan habib terus dijawab oleh temannya jadi ada kelas dua ada habib ada ada muhibbi kalau kiai misalnya kalau kiai itu santrinya jadi kiai senang tapi kalau habib terus santrinya jadi habib marah jadi santrinya gak boleh jadi habib gak boleh karena itu darah gak mungkin jadi itu jadi menurut saya kita harus kembali pada sejarah datangnya para habib ke Indonesia itu berangkat dari sana sebetulnya para habib itu ada dua gelombang disini sudah Islam sudah Islam masalah lainnya jangan bergaya karena misalnya Sunanapel itu ada di Surabaya tahun 1418 atau 419 ada perbedaan sedikit berarti abad ke-15 sementara itu yang wali-wali Songo nanti putranya Sunan Derajat kemudian apalagi Semolana Malik Ibrahim itu wafatnya Malik Ibrahim tahun 1418 wafatnya jadi perkiraan antara Sunan Ampel dan Malik Ibrahim itu gak ketemu jadi datang ke Surabaya datang ke Surabaya tahun segitu kemudian siapa namanya wali-wali setelahnya itu setelah itu setelah kalau Malik Ibrahim yang tertinggi tapi ada sebelumnya yang lebih awal misalnya sewasil yang gediri itu lebih awal itu 1200 sampai 300 itu jadi disini ketika wali Songo artinya abad ke-15 dalam waktu cepat Islam itu sudah mayoritas dalam waktu satu abad belum ada ini belum ada gelombang Habait bukan Habait Sarif atau Syed Habait ini istilah baru itu datang ke sini tahun 1800 tapi bukan Mbak Alawi abad 18 abad 18 abad abad sekitar 11 tapi yang Al-Idrus yang di yang dimana yang di luar Batam di Jakarta itu abad ke-17 tapi kan jauh sekali dengan sunan wali Songo makanya jangan bergaya itu yang saya katakan jangan bergaya artinya peran mereka untuk Islamisasi itu sangat kecil dibandingkan wali Songo wali Songo ini kan menurunkan durian durian diantaranya IJASAT diantaranya Kihasim Kasih Masari artinya Kihasim Kihasim pendiri NO itu rata-rata durian kalau saya pernah tanya kayak yang Habait Mbak Alawi kan ada yang alim kan Mbak Alawi juga yang alim saya tanya ahli sejarah juga sekarang sudah wafat namanya Hussein Potlok panggilannya Hussein Potlok asegaf itu dari Gersik gimana kalau siapa namanya Kihasim 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 itu juga haba'ed tapi mastur mastur itu artinya tidak diketahui bagaimana gitu loh dan mereka tidak pernah ngaku jadi orang-orang kayak adratuseng gak pernah ngaku nah ini kebalikannya sekarang ya iya kalau sana ngaku di darah saya mengalir darah Rasulullah bahkan ada ini kan pembelian gelar iya gelar nasab ngeluarkan paspor iya iya dan ada harganya itu jutaan iya kembali lagi berarti Kihasim Kihasim itu menyembunyikan bukan menyembunyikan memang gak pernah cerita nah ya itu kan sama dengan menyembunyikan apakah gak pernah cerita memang tidak ada dalam dokumen dokumennya karya-karya beliau terus walaupun Yahya Syi Masyari itu menulis tentang Mahabatul Rasul tapi disitu tidak tidak pernah menyatakan dia cinta Rasulullah loh saya ini duria Rasul tidak ada saya sudah baca dokumen tidak ada kesombongan nasab tidak ada dia mencintai Rasul mencintai Siti Fatima mencintai sejenaan tapi tidak ada oh saya ini masih turunan beliau tidak ada saya kira semua dokumen wali Somo di manuskrip mana turunan-turunan wali Somo itu tidak ada yang apa namanya merasa dia turunan Rasul saya tidak tahu apa itu tawaduk atau bagaimana tapi yang jelas seperti itu ingin sebetulnya menurut saya kalau kita melajar secara kultural ingin menjadi bagian dari bangsa ini kalau orang yang bangga nasab itu ini ini kan tidak mau menjadi bangsa ini yang diceritakan zaman bahkan itu neraka itu nabi sabda seperti itu itu kok cek beraninya gitu mana hadis mana yang bilang begitu itu padahal Rasul itu dalam hadis sohih bareng siapa secara sengaja dia buat-buat hadis palsu maka layaknya dia itu siap-siap dia berada di neraka dan itu banyak sekali ini saya tak paham ini orang alim artinya haba tapi ngomong kayak gitu juga ngomong palsu-palsu kok beraninya saya sedih melihat seperti itu artinya gimana saya kembali ke persoalan nanti saya menjadi emosi jadi menjawab persoalan abad ke awal abad 18 Raja Su'ud itu menguasai Mekah selama 2 tahun penguasa Mekah itu Syed Syarif Syarif itu turun Rasul maka orang-orang ini karena dikuasai mungsi lari ke sini tapi Syed bukan dari Aman datang lah ke Cukja Cukja akan sudah ada Raja Cukja sudah ada Raja ke kedua atau ketiga maka karena orang sana itu di Rasul yang terbuang dari kekuasaan politik maka diberi tempat oleh Kesultanan Cukja maka tempatnya itu namanya kampung Syedan Syed dari Syed itu bukan Mbak Alawi itu itu dari Mekah dari Syarif kira-kira tahun berapa 1800 abad 19 Mbak Alawi belum datang kan di Gua Belanda itu tahun 1800 baru karena ada pemberontakan beberapa pemberontakan yang dikomando oleh KIAI-KIAI lokal di Banten dimana-mana nah ini benda pusing ya apa caranya menghundukkan orang Indonesia ini akhirnya dibawalah orang Yaman yang dia seneng mengklaim dirinya sebagai diriata Rasul dibawa ke sini dibawa Belanda itu banyak buku-buku yang sudah berbicara seperti itu termasuk tulisan yang biasanya memang bukan dari kalungan habaed jadi misalnya kebijakan pemerintah Belanda terhadap keturunan Arab oleh Hamid Al-Ghadri misalnya ada beberapa buku yang sudah ditulis itu datang ke sini lagi antara tokonya karena tujuannya untuk menaklukkan orang Indonesia yang melakukan pemberontakan tahun 1850-an abad 19 18 didatangkan komunitas apa namanya komunitas Arab dari Yaman ke Indonesia dan diantara mereka dulu sekolahnya di Mekah adalah temannya ya temannya Hadratusseh temannya gitu loh gitu loh kelemah Al-Ghadri Hadratusseh ini kan lahirnya tahun 1871 lahir tahun 1871 kemudian ke Mekah lahir di ke Mekah di akhir abad ke abad ke 19 ketemu dengan ya banyak yang yang dalam arti Yaman kalau sana kan Syarif gitu nah itulah akhirnya ketemu ketemu yang datang kesini itu tidak hanya Habib tetapi juga yang Masyaih Masyaih itu yang bukan ngaku turunan Rasul diantaranya Anies Baswedan itu Abdurrahman Baswedan yang itu itu disebut Masyaih jadi ada dua kelompok kelompok Habib kelompok Masyaih di tahun 1905 komunitas Arab apa namanya ini mendirikan suatu organisasi namanya Ja'amatul Khair organisasi Ja'amatul Khair sekarang masih ada ada sampai sekarang biasanya di Palu di Surabaya itu Surabaya lah itu sudah mulai bebit-bebit merasa dirinya lebih hebat diantara lebih hebat itu adalah masalah kafaa jadi kalau perempuannya Sharifah gak boleh dikawin oleh hidung pesa jangan berat itu itu sudah itu sudah menjadi mereka saya operasi saja bro biar dapat saja apa Sharifah ya bro Sharifah atau Habibah Sharifah Habibah lah orang orang ini yang mengundang yang mengundang orang yang mengundang orang yang mengundang orang yang diantaranya itu mengundang orang yang sekolah di Mekah mengundang seorang orang Sudan asalnya lahir di Donggola itu namanya Ahmad Surkati oh ya ya Ahmad Surkati inilah dikirim ke sini jadi guru di Jakarta ngacar terus mereka kan sudah klannya sudah merasa hebat mereka sudah bakunya orang Indonesia itu bangsa anulah maka tidak boleh ini tidak boleh kalau kawin perempuan gak boleh ngawin ini karena ini gak gufu jadi gak setara gak setara akhirnya yang amat surkati ini ditanyain kan orang halim ini kalau surkati ya orang hitam ya gak mungkin dia ngaku sakit kan orang hitam dia orang sudah nah ditanya bahwa bagaimana ini kalau orang ini disini kalau orang Arab ini katanya perempuannya tidak boleh kawin tapi kalau orang Arabnya sendiri kawin orang berhubungi kakupong klannya itu gak hilang shihab al-atas as-segab as-segab dari al-atas sampai al-bawah ya itu tidak hilang tapi tanya ke saya yang maturkati gimana ya apa islam itu at-taqwa jelas ya dan nabi mengatakan coba pidato nabi ketika di-arrafah la-fadlali-arabiyin wa-ajami dada dada keutamaan yang menjadi ukuran adalah takwa dada itu dada ngamuk yang ini yang melombok jadi ngamuknya itu mulai dulu akhirnya rame mereka belum buat organisasi padahalnya mereka sudah punya janet her belum ada belum ada nah akhirnya al-irsad ini namanya kalau gak keliru itu ya nama lengkapnya pokoknya al-irsad nah itu mendirikan berdiri didirikan oleh saya Ahmad Surkati nah saya Ahmad Surkati ini jadi sudah ada Arab yang datang dari Yaman itu ada dua kelompok kelompok masyayih kelompok Habib gitu istilahnya nah ini gak pernah akur ini yang ini siapa namanya yang kelompok bin Yahya sesama sesama Yaman itu yang gak akur sesama Yaman lah siapa namanya Syed Usman namanya Syed Usman bin Yahya juga itu itu Mufti Batawi Mufti Batawi yang ngangkat siapa Belanda ini Jikal Bakalnya Jikal Bakalnya Ba'lawi itu artinya Ba'lawi dalam pengertian yang jadi tokoh dan produktif itu jadi sangat alim orang ini bahkan kalau orang orang orang-orang Ba'lawi orang-orang Habib Ba'lawi dia gaul lebih alim daripada Kihasimasyari memujinya tapi dia satu masa dengan gurunya Yashim satu masa yaitu Syed Nawawi Albantani jadi satu masa bahkan ada surat-menyuratnya antara ini karena yang diantaranya yang mendukung secara spiritual pemberontakan Banten 1888 pemberontakan petani di Banten itu adalah Syed Nawawi Banten jadi Belanda pusing diambillah ini dijarikan mufti supaya mengkanter fatwanya dia mengkanter ini Konjone Lonto ini perjuangan maka yang namanya maksudnya yang Konjone Lonto ini yang itu yang Syed Usman itu yang Ba'lawi itu Ba'lawi itu Syed Usman Syed Usman Bin Yahya itu Bin Yahya Plannya ini Sami sama dengan terus ada studi ya di Belanda di Belanda itu studi lah teman saya itu tentang perbedaan fatwa Kiai Hashim tentang resolusi jihad dengan fatwa Usman Bin Yahya yang menganggap orang yang mati di pemberontakan petani itu adalah mati sanggit jadi dia sangat sangat anteknya jadi saya berani mengatakan demikian karena saya banyak bukunya bukunya produksi sangat produktif menulis dalam bahasa Melayu juga bahasa Melayu dan terjadilah apa namanya hubungan yang baik antara kalau kalau temannya senuk senuk hor gurunya terjadilah akhirnya yang siapa namanya yang Kiai Hawaii Banten itu dia pernah pulang karena menjadi incaran Belanda beli lagi ke Mekah Kiai Hashim terus berguru sama Sen Hawaii Banten itu di Mekah tidak di sini tidak di Indonesia bergurunya di sana jadi otomatis Kiai Hashim ini dibekali oleh anti Belanda oleh Kisenawi Banten tidak mungkin dia punya fatwa yang sama dengan Usman bin Yahya dan itu dikomparasi dalam tesis Pak Amik yang menulis tesis perbedaan fatwa Kiai Resolusi Jihad dengan fatwa Usman bin Yahya ketika menghadapi pemberontakan Petan berarti ini terang-terangan ya Prof Usman bin Yahya membela Belanda itu terang-terangan dan dia dapat bintang memang banyak yang begitu maka dia misalnya mau diajukan sebagai pahawan selamanya kalau yang mengemegang orang nasionalis Indonesia tidak akan bisa dapat pahawan terima kasih Terima kasih.